Intro Hai sahabat Gredar Channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membersihkan file-file sampah dan juga file khas di HP Infinix Di sini saya tidak akan melakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi apapun karena jika kita menggunakan cara seperti ini akan masih ada file-file sampah yang tidak akan terhapus Ikuti beberapa cara yang akan saya tunjukkan berikut ini Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya teman-teman Nah kalau sudah langsung saja kita mulai tutorialnya Untuk HP tipe Android kita wajib membersihkan file-file sampah dan juga file khas setiap 2 hari sekali ya teman-teman Supaya handphone kita selalu dalam performa yang bagus dalam menjalankan aplikasi tertentu Kadang file-file sampah ini bisa menghabiskan memori penyimpanan handphone kita ya teman-teman Padahal file-file tersebut tidak diperlukan sama sekali Oke cara yang pertama pada home screen kita klik dan tahan beberapa detik pada salah satu aplikasi dan akan muncul menu seperti ini dan pilih detail aplikasi Kemudian disini kita pilih penyimpanan dan case Bisa dilihat teman-teman file case-nya menghabiskan memori segini Nah untuk menghapusnya klik hapus case pada bagian menu di bawah Cara ini kita bisa juga lakukan di semua aplikasi yang lainnya ya teman-teman Cara yang kedua kita buka aplikasi file manager atau pengelola file Pilih semua berkas Dan pilih penyimpanan internal Sekarang kita akan memunculkan file-file yang tersembunyi ya teman-teman Dengan cara klik tiga titik di pojok kanan atas ini Pilih lihat Dan kemudian kita pilih tampilkan file tersembunyi Scroll ke bawah Dan pilih folder pictures Dan bisa dilihat disini ada folder yang disembunyikan bernama titik tabnail Nah di dalam folder ini ada banyak file sampah yang kalau dihapus Tidak akan mempengaruhi file aslinya ya teman-teman Jadi kita langsung saja hapus folder tabnail ini Selanjutnya kita kembali Dan pilih folder android Pilih media Dan pilih com.whatsapp Nah pada folder whatsapp ini ada folder yang bernama titik share Langsung saja kita hapus folder ini Kemudian kita buka folder databases Dan pilih semua folder ini Dan hapus Sekali lagi semua file yang sudah kita hapus ini Tidak akan mempengaruhi performa whatsapp Dan tidak akan menghapus file media whatsappnya ya teman-teman Nah oke teman-teman Itu adalah cara bagaimana menghapus file-file sampah Dan juga file cache yang tidak diperlukan di handphone kita Semoga video ini bisa bermanfaat Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Akhir kata saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!